Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya akan mengenai sekali lagi untuk perkembangan pergerakan indeks Dan juga ada 9 saham Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, ke enam Antam, ketujuh Inco, ke delapan Tins, dan terakhir Akra Langsung saja kaya indeks Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,13% ke harga Rp7.215 Dan transaksi sampai saat ini ada di Rp19.1 triliun Dan asing Arnie Netbuy tapi tipis saja Rp140 miliar Langsung saja ke technicalnya Secara technical, ISG membentuk candle hammer dengan ekor yang cukup panjang Berarti memang buyer kuat ya dari bawah Dan gap benar-benar ditutup ya Tapi dalam satu candle saja Kemana arahnya masih belum pasti besok itu Tapi kalau mau bagus Besok langsung rebound Kalau besok dia merah lagi Apalagi jebol itu Rp7.200 Tetap lagi berpeluang uji lagi trend Line uptrendnya ini di sekitaran Rp7.100 Kalau mau bagus besok langsung lanjut rebound ya Tapi kalau dilihat sore ini Eropa itu dibuka zona merah London itu 1,99% terkoreksi Dan ramput 1,2% ya Tapi mungkin sama seperti hari ini ISG bisa saja penutupan hijau ya Dan Amerika juga nanti malam kalau ditutup hijau besok harusnya lanjut ISG ini bagus Candle hari ini bagus Candle reversal dengan ekor yang cukup panjang Tapi ya besok itu konfirmasinya lanjut Kalau besok bisa tutup di atas Rp7.250 Peluang Seminggu ini dia naik lagi Targetnya masih sama Akan uji area Rp7.300 Jadi seperti yang kemarin analisa saya tentang Big Bang Kemungkinan Big Bang yang menjaga harga ISG ya Jadi seperti itu Untuk ISG langsung saja kesan pertama Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 2,7% ke harga Rp540 Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy Langsung saja kata technicalnya Area supportnya ada di Rp530.520 Untuk Medco kemana arahnya Candle doji seperti ini Besok konfirmasinya kemungkinan besar tetap ada rebound ya Kalau market mendukung market besok hijau Yang ngerek saatnya komoditas lagi ya Jadi ada peluang besok Medco itu rebound Dan nutup gapnya hari ini Dia open gap down dan nggak ketutup ya Besok itu peluang ditutup Jadi arahnya ke Rp5.55-Rp5.60 Tapi ini disclaimer on karena ini udah di area support Kalau Bapak Ibu tadi ada beli di Rp530.520 Itu area demandnya 3 cut loss aja kalau di jebol Rp5.20 Rp5.15 udah nggak perlu nunggu sampai Rp500 Nanti buyback di Rp500 kan selisih harganya itu sekitar 3% Dari Rp5.15 ke Rp500 Mending saya cut loss aja Karena itu juga neckline Dan harusnya kalau mau mempertahankan Ya harusnya nggak turun dari Rp5.20 untuk Medco Jadi seperti itu untuk Medco Kalau dilihat view lain ya Dan dia masih konsolidasi Range-nya Rp5.20 Rp5.15 ini Sampai Rp5.70-Rp5.80 Area ini Ini yang konsol dan ini di area support Jadi tetap ada peluang ya Untuk coba Besok uji EMA20-nya di Rp5.50 Sampai Rp5.55 Seperti itu untuk Medco Langsung saja ke sum kedua Ada Elsa yang hari ini juga ditutup Terkoreksi 2,73% Ke harga Rp284.000 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini net sell Langsung saja ke technicalnya Star technical Elsa juga open gap Dan tapi peluang Besok kalau komoditas jalan Mereka nutup gapnya Dan supportnya ada di Rp2.80 Resistennya di Rp3.000 untuk Elsa Jadi dia ini masih konsolidasi juga Kuncinya jangan membuat flow baru Dan turun dari Rp2.80 Kalau besok dia turun dari Rp2.80 Kalau ada yang beli di Rp2.84 Yaudah cut loss saja Cut lossnya nggak sampai 5% kan 4% 3% udah Cut aja dulu Kalau dia sampai tutup di bawah Rp2.80 Nggak usah kasih toleransi Ah hot aja siapa tahu besok naik Ya bisa naik Tapi ya resikonya Kalau dibawa turun lebih dalam Bapak-Ibu siap nggak Kalau siap Dan konfirmasi harus cut loss juga Ya bisa seperti itu Namanya trading Nggak mungkin sempurna Karena Trader retail Bukan mover Mover aja sering bisa ada yang cut loss Apalagi trader Nggak mungkin bisa sempurna Jadi ya Harus bisa disiplin cut loss Apalagi kalau duit-duit terbatas Yaudah belajar Teknikal Ya coba-coba Beli di support aja Kalau jempol support cut loss Kalau memang peluang bagus Harusnya selalu bertahan Di support Jadi seperti itu Untuk Elsa Langsung saja ke salam ketiga Ada pegas yang hari ini ditutup Di hari 1350 Terkoreksi 2,52% Kalau dilihat transaksi asing Hari ini net buy Langsung saja ke technicalnya Sekarang technical Pegas juga Saya kena gocek lagi ya Sebulannya lalu Saya beli pegas Di 1400 Pas dia buy on free out ini Cut loss Kemarin minggu lalu Juga beli Pas candle hijau Cut loss lagi ya Hari Jumatnya Yaudah ternyata dia turun ya Jadi Kalau dilihat kondisi seperti ini Ya besok harus hijau Nggak ada boleh merah Dan bagusnya Kalau minggu ini Pegas Sisa 3 hari perdagangan Sampai kamis Karena tanggal 29 Kalau nggak salah Cuti bersama Jadi Minggu ini Pegas harus rebound Minim-minim dia nutup gap Dan harus tutup kembali Di atas 1400 Baru bagus Ini kan dia kembali masuk Kedalam downtrend channelnya Tapi ini dia bertahan Di trend support bawahnya Memang bisa pakai yang disini Tapi ini kan terlihat Yang pertengahnya di area ini Ya besok harus hijau Kalau bisa tutup Ya minimal 1380 lah Nutup gapnya nih Atau 1385 Bagusnya lagi Kalau 3 hari ke depan Dia tutupannya di atas 1400 Jadi Akan lanjut naik Dan ini bisa jadi Swing low-nya Ini sebelumnya dia membuat Lower low Lower low Dan swing high Atau lower high ya Dia naik ya bisa seperti ini Nanti pergerakannya Kuncinya 1400 ini memang Kalau ini di break Baru uprend Untuk pegas Jadi seperti itu Untuk pegas Langsung saja ke sum keempat Ada MDKA yang hari ini Ditutup juga Tor koreksi tipis 1,8% Ke harga 5200 Kalau dilihat transaksi asing Masih terus Net buy Langsung saja Kata technicalnya Setelah technical MDKA Bertahan lagi ya Sempat jebol Memang ke 5050 Tapi kemudian Ditarik naik Itu kalau ada yang nekat Beli di dekat Dekat 5000 Karena itu harga psikologis Angka genap Kalau ada yang ambil Lumayan tadi profitnya Jadi dengan kondisi Seperti ini Nggak boleh merah Besok MDKA Kalau mau bertahan Dan kembali konsolidasi Besok harus Hijau Ribbon Minimal tutup Di 5300 5400 Itulah Kalau dia besok candle merah Berarti nggak valid Candle hammernya ini Jadi ya arahnya Kembali turun Dan targetnya 5000 terdekat Dan target saya Masih sama Penurunannya Kemungkinan besar Swing lownya itu Maksimal 4800 Area 5000 Sampai 4800 Bisa dibuat Area demand Kalau nantinya jebol 5200 ya Beli aja dari 5000 Sampai 4800 Cut loss aja Kalau udah jebol 4800 Jadi seperti itu Untuk MDKA Masih uptrend Jadi masih aman lah ya Dan juga Reisunya kan sudah selesai Jadi sekarang itu Harganya udah Harga teori Sudah harga normalnya Jadi nggak ada lagi Jadi seperti itu Untuk MDKA Langsung saja Ke saham kelima Ada BRPT Yang hari ini Ditutup Di harga 865 Terkoreksi 1,14% Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Langsung saja ke technicalnya Secara technical BRPT mantu lagi Dari 860 Dan membuat candle Bisa dibilang doji Dengan target Masih sama Dia akan konsolidasi lagi Kalau pun nekat Beli di harga 860 ini Ya jual aja Kalau dia tutup Di bawah itu Di 850 Jual dulu aja Nanti buyback lagi Di sekalian 820 830 Tau ya Kalau Bapak Ibu Mau kasih toleransi Sampai bawah 820 Ya bisa juga Paling 4% ya Cut lossnya 6% Lumayan juga nih Cut lossnya Target profitnya Emang tipis 4% Tapi kalau dia bisa Break gitu 920 Siap-siap Ke 1000 Ini kan ada Pola cup and handle Tapi Belum pasti nih Kalau besok Ternyata BRPT Candle merah Apalagi tutupnya Di bawah 860 Rusak Candle Pola cup and handle Jadi peluangnya Turun dulu Jadi bisa dihapus aja Berarti reject Pola cup and handle Jadi seperti itu Untuk BRPT Langsung saja Kesam ke 6 Ada antam yang hari ini Ditutup Terkoreksi cukup dalam 4,37% Garga 2620 Kalau dilihat Transaksi asing Masih net buy Langsung saja ke technicalnya Secara technical Antam sudah Di area Necklennya lagi 2700 Sampai 2600 Ya ini Area Untuk Spek buy Bisa jadi Ini swing lownya Kalau mau bagus Memang besok itu Antam Harus kembali Tutup Minimal Di 2680 Sampai 2700 Jadi Antam Harus Rebound Besok Nggak ada cerita Jadi Apakah bisa Spekulasi buy Spekulasi buy Saatnya ini Ya tapi Disclaimer on Atur aja bagaimana Strateginya Harusnya ini juga Dipertahankan ya Ini kan dulu Resisten 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 Ya harusnya besok Langsung hijau tuh Mungkin dia Membuat koreksi dulu Sedikit baru Ditarik naik Kemungkinan seperti itu Dan potensi besar 2600 Akan dipertahankan Tapi disclaimer on ya Untuk Antam Saya dulu ada beli Antam di 2800 Saya cut di atas dulu Radial jembol Nanti saya bebek Di bawah ini Ini besok saya akan Buy back Antam Pokoknya lihat Kondisi juga Kalau marketnya bagus Saya akan buy back Jadi seperti itu Untuk Antam Harusnya ini bisa jadi Swing low-nya Dan peluangnya Akan ada Teknik Rebound Besok Antam Seperti itu Untuk Antam Langsung saja Kesam ke 7 Ada Inco Yang hari ini Ditutup terkoreksi 2,83% Ke harga 7.725 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Langsung saja ke Teknikalnya Sekarang teknikal Inco Juga jebol 8.000 Dan dia Kan Waktu itu saya bilang Naik turunnya 400 poin Dia mantul Dari 7.600 Tuh kalau ada yang beli Tadi lumayan Profit 1,5% Dapat Jadi kemana Arahnya Besok juga Ada peluang Untuk Inco Teknik Rebound Target Rebound-nya Akan uji 8.000 Sampai 8.200 Area ini Jadi ini Kebetulan juga Dulunya ada pola Ascending triangle Dan dipertahankan Jadi bisa Tarik seperti ini juga Jadi ini aman Ada peluang dia Konsolidasi Supportnya 7.600 Dan resistannya 8.000 Dan bisa jadi Ini swing low-nya Kalau ini swing low-nya Dia akan naik Lebih tinggi lagi Akan menguji 8.800 Itu All-time high-nya Untuk Inco Jadi seperti itu Untuk Inco Emang MACD-nya Sudah membentuk Dead Cross Mengarah ke bawah Barchet di Bonol Juga terbentuk Tapi Itu bisa belok-arah Kalau besok Candle Inco Hijau Rebound Dan bisa tutup Di atas 8.000 Seperti itu Untuk Inco Langsung saja Kesam ke 8 Ada Tins yang hari ini Ditutup juga Terkoreksi 3.1% Karget 1.875 Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini Net sell Langsung saja Ke technical-nya Secara technical Tins juga Berpeluang Untuk ada Tenika Rebound Di 1.850 Tadi sempat turun Ke 1.860 Ya Ya ini Ada peluang Dan ini bisa jadi Swing low-nya Dan targetnya Peluang Tins Nutup Gap-nya Hari ini Tiga hari Kedepan Tapi juga Disclaimer on Kalau nekat beli Di harga sekarang Ya coba Cut loss saja Kalau di jebel 1.800 Mungkin dia bisa Manturun Lagi Satu candle Tapi Kemungkinan Tetap ada Tenika Rebound Kala Kalaupun Dia turun Satu candle Lagi Hari itu Dia akan Mantul Dari 1.800 Mungkin Turun dulu Satu candle Baru Naik Bisa jadi Tapi kalau Mau bagus Besok Langsung Haja Hijau Rebound Dan bisa tutup Di atas 1.900 Jadi bisa Diperhatikan Juga Untuk Tins Penurunannya Sudah terbatas Harusnya Kalau dia Mau Mantul Naik Lebih tinggi Tidak Turun Dari 1.800 Cut loss Cuma 5% Target Profit 6% Tapi Kalau Mau Tawar Besok Bisa Di sekitaran Bawah Siapa Tau Dibawa Turun Dulu Open Market Tapi Disclimate On Lagi Silahkan Dianalisa Dan Keputusan Jual Beli Di tangan Masing-masing Seperti Itu Untuk Tins Langsung Saja Kesam Terakhir Ada Accra Yang Hari Ini Ditutup Di Harga 980 Tar Koreksi Tipis 0,5% Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Tapi Tipis Saja Tidak Ngaruh Kalau Saya Lihat Dan Hari Ini Koreksi Volume Kecil Langsung Saja Ke technical Seempat Turun Ke 945 Terus Ditarik Naik Lumayan Juga Tarik Saya Tidak Perhatikan Juga 3% Jadi Kemana Arah Accra Accra Masih Akan Uptrend Tidak Usah Takut Kuncinya Jangan Jebol 940 Itu Aja Untuk Accra Ya Kalaupun Tadi Bapak Ibu Ada Yang Beli Di 950 960 Pokoknya Dia Jebol M20 Cut Loss Saja Dulu Karena Ada Berpeluang Ke 880 Dan Bisa Ke 840 Jadi Saya Biasanya Cut Dulu Nanti Saya Beli Di bawah Lagi Daripada Saya Dibawa Turun Lebih Dalam Diiris Pelan Belan Belum Pasti Naik Mending Saya Cut Di Atas Nanti Di 80 Ke 90 7% Kalau Harus Cut Loss Cuma 3% Ya Ketutup Profitnya Kalau Bapak Ibu Nggak Pakai Cut Loss Masih Loss Mungkin 1% Masih Loss Karena Belinya Di Atas Support Di Atas 940 Jadi Seperti Itu Harga Sekarang Bisa Masuk Nggak Hitung Ajaris Reward Pokoknya Jadi Jadi Seperti Itu Dan Bagusnya Lagi Kalau Akra Minggu Ini Bisa Seminggu Itu Market Di Eropa Amerika Juga Dan Asia Turun Dalam Selama Seminggu Ya Bisa Kena Juga Untuk ISG Akumulasi Selama Seminggu Jadi Seperti Itu Untuk Akra Cukup Sampai Di Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Sam Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Sahan Minggung Memuatkan Trading Plan Bisa Join Trading Bersama Borneo Trader Nanti Dipilihkan Sam Sam Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chat Dan Free Konsultasi Portfolio Dan Free Grup Rekomendasi Kripto Kalau Tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Tarus Cuan